Ini adalah batu yang konon masih disakralkan oleh masyarakat setempat ya Tepat sekali di pinggir jalan dan ini sepertinya tidak bisa dipindahkan Ada kelirannya ya, seperti pesawat Kalau dilihat seperti pesawat Selain itu ada mitos apa kan di batu ini? Ini memang dari Kecita Wardah sekitar Bawasannya disini ada sosok mati Ya mungkin bertapa disini ya Kalau orang zaman dulu itu menyebutnya Lemoria Lemoria artinya zaman purba ya Kalau dilihat seperti ini, seperti bulan Yang paling unik tidak jatuh ya Padahal posisinya sangat curam sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu Kali ini saya berada di desa Seloliman Balik Kambang ya Kecamatan Terawas, Kebupaten Mojokerto, Jawa Timur Di penelusuran kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah peninggalan yang masih dikeramatkan oleh warga Yang berada di pinggir jalan Nah seperti apa tempat tersebut dan ada apa disana Tetap ikuti perjalanan kami Jadi seperti ini teman-teman Lokasi tempat ini Berada di pinggir jalan Itu lokasinya batu yang cukup besar ya Berada tepat di pinggir jalan Ini sangat unik sekali Karena di atas ketinggian ya Jalannya ini naik begitu Kita lihat Ini adalah batu yang konon masih disakralkan oleh masyarakat setempat ya Tepat sekali di pinggir jalan Dan ini sepertinya tidak bisa dipindahkan Ada apanya kang? Ada ukirannya ya Seperti pesawat Kalau dilihat seperti pesawat Ini memang Terukir ya disini Selain itu ada mitos apa kang? Di batu ini Ini Sosok magai Jadi memang dari cerita warga sekitar Bahwasannya disini itu Ada Sosok magai Iya Ini kan ini? Ini ada ukiran teman-teman Kalau orang zaman dulu itu menyebutnya Zaman Lemuriai 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 artinya zaman purba ya Sebelum masa prasejarah itu Sudah ada gambar seperti ini Nah ini ya pikirannya teman-teman Ini batunya berukuran sangat besar dan di cekungan ini ada sebuah gambar ya Nah Sangat besar sekali Wow Seperti ini ya Ini ada cekungan-cekungan disini Tapi yang gak ngelondong ya Ini memang lokasi batu keramat ini tidak jauh dari bangunan suci yang berlokasi di desa ini ya Ini memang sangat unik ya Yang artinya masyarakat masih mengkeramatkan batu ini Begitu Lokasinya berada di belakang rumah di samping jalan raya ya Yang posisinya menanjak sekali Sangat curam Namun ini tidak ngelondong ya Lokasi area sekitar seperti ini Dan ini berada di ketinggian begitu Panasnya masya Allah Jadi ada tadi ukiran yang sangat unik ya Ada ukirannya mas Sebelah sini Sudah kalau dilihat kayak apa ya Kayak sosok Katanya konon warga menyebut ada sosok naga yang ada disini Ular naga ya Yang mungkin bertarpa Bertapa disini ya Ini Ukiran Sangat besar sekali ya Memang artinya Masyarakat selalu Mengkeramatkan Benda-benda yang kemungkinan ada histori Sejarah bagi masyarakat sekitar Begitu Di area ini memang banyak sekali batu-batu besar ya Seperti Bisa kita lihat di atas tebing Ini langsung pegunungan ya teman-teman Di atas sana banyak sekali batu-batu besar Mungkinan di area lokasi ini ada Bangunan keramat atau bangunan suci Ya memakai batu-batu Gunung Jadi Uniknya ada salah satu batu Yang mungkin dulunya Ada tuahnya Ada kekeramatan Dari batu ini ya Dilihat seperti Ular ya Kalau dilihat seperti ini Seperti ular Yang paling unik Tidak jatuh ya Padahal posisinya Sangat curam sekali Seperti ini ya teman-teman Oke mungkin Untuk penelusuran kami kali ini Seperti itu saja Semoga bermanfaat Dan apa yang saya sampaikan Memberikan Wawasan Bahwa di lokasi sekitar Desa Memang ada peradaban-peradaban Yang perlu Kita junjung Kita uri-uri Oke terima kasih Mungkin untuk vlog kami kali ini Seperti itu saja Kami mohon maaf Apabila ada salah kata Dalam hal menyampaikan Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Salam sejarah Rahayu Rahayu Salam budaya Sub indo by broth3rmax